HP sepak gaming tapi harganya miring. Yap, jadi sebentar lagi bakal ada HP terbaru yang sudah fix resmi masuk Indonesia. Kedua smartphone tersebut hadir dari Infinix dan juga IQ yang bakal ngenalin. Jagoan teranyarnya sebagai HP gaming kelas menengah yaitu Infinix GT20 Pro dan IQ Z9 Series. Nah, dari kedua HP itu kira-kira kalian mending mana nih? Coba tulis di komentar beserta alasannya ya. Oke, langsung aja kita bahas satu-satu spesifikasi lengkap dan juga harga dari kedua HP ini. Oke, pertama kita ke Infinix-nya dulu. Jadi Infinix GT20 Pro ini bakal resmi masuk Indo itu tanggal 21 Mei 2024 ya. Nah, kita ngomongin performanya yang bakal jadi nilai jual utamanya nih. Jadi dapur pacu Infinix GT20 Pro ini mengandalkan chipset dari Mediatek Dimensity 8200 Ultimate yang disandingkan sama RAM bertipe LPDDR5X up to 12GB dan penyimpanan memori bertipe UFS 3.1 dengan kapasitas up to 256GB. Serta tak ketinggalan juga HP ini turut ditenagai chip gaming khusus yang namanya Pixelworks X5 Plus dan juga sistem pendingin vapor chamber liquid cooling berteknologi baru yang diklaim bisa meredam panas lebih baik dari generasi sebelumnya. Kalau dilihat dari skor Antutu-nya, koreksi kalau salah ya, chipset Dimensity 8200 seingat gue itu pernah dipakai di Xiaomi 13T. Jadi udah hampir setara HP kelas flagship, jadi udah super kencang. Apalagi buat pemakaian sehari-hari ini, ya udah aman banget. Terus kebagian desainnya nih yang ngingetin sama generasi sebelumnya Infinix GT10 Pro yang sama-sama punya lampu RGB tapi bentuknya lebih kecil. Nah, kalau di Infinix GT20 Pro RGB-nya ini lebih lebar yang menyerupai huruf C yang bisa menampilkan sekitar 8 efek warna secara acak dan berkedip dan berganti warna sesuai sama aksi yang dilakukan pengguna di dalam game. Yang diantaranya semisal menembak musuh di game PUBG M atau Free Fire itu, nantinya lampu RGB ini bisa menyala. Selain itu, lampu ini juga bisa untuk notifikasi kayak notifikasi panggilan masuk, status pengisian baterai serta bisa juga menampilkan suasana musik dengan efek RGB. Kalau dari bentukan HP-nya sih mirip-mirip kayak tipikal HP pada umumnya yang punya bentukan serba flood di setiap sisinya dan punya bump kamera yang menurut gue ini lumayan lebar. Lalu kebagian layarannya Infinix GT20 Pro pakai panel layar AMOLED yang sedikit lebih lebar nih di 6,78 inci Full HD+. Refresh ratenya jauh, lebih mulus di 144Hz. Layarnya ini juga punya tingkat kecerahan, maksimal hingga 1300 nits dan juga ada sensor sidik jari yang tertanam di dalam layar. Terus kebagian belakang kamera Infinix GT20 Pro ini dibekali kamera yang udah lumayan mumpuni nih. Yang mana terdapat 3 lensa kamera yang utamanya beresolusi 108MP yang ditemani sama 2 lensa yang jarang banget dipakai orang, yaitu depth sensor dan makro yang masing-masing beresolusi 2MP. Cukup disayangkan si Infinix melewatkan lagi lensa ultra-wide-nya. Sementara buat kamera depan atau selfie-nya di sini beresolusi 32MP ya. Lalu fitur pendukung lainnya di Infinix GT20 Pro ini meliputi baterai berkapasitas 5000 mAh dengan kecepatan pengisian di 45W. Lalu ada juga NFC, sensor sidik jari di layar, dual speaker stereo berteknologi JBL, Wi-Fi N6, IR Blaster, hingga rating IP54 yang membuat perangkat ini tahan cipratan air dan debu. Sisi software berjalan dengan SOS 14 berbasis Android 14. Infinix GT20 Pro ini punya 3 pilihan warna diantaranya warna mea orange, mea silver, dan mea blue. Nah, bagaimana dengan harganya? Melihat dari beberapa reviewer lain yang kebetulan udah dapet bocoran. Harganya itu sekitar 4 jutaan kecil ya. Sebuah smartphone yang nonjolin spesifikasi performa menurut gua ya cukup oke sih. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Terus, kedua ada Aiku Z9 5G nih yang bakal rilis tanggal 21 Mei 2024 juga. Nah, sekarang kita lihat ke dapur pacunya juga nih yang jadi salah satu nilai daya tarik di hape ini. Jadi, si Aiku Z9 5G ini itu pakai chipset dari Qualcomm yang namanya Snapdragon 7 Gen 3 yang sudah menggunakan teknologi fabrikasi 4nm. Chipsetnya ini juga disandingkan sama RAM bertipe LPDDR4X dengan kapasitas up to 12GB dan storage maksimalnya berkapasitas 512GB bertipe UFS. Jadi, chipset Snap Naga 7 Gen 3 ini emang chipset khas hape kelas mid-range. Tapi menurut gua udah killer banget sih. Yang dimana untuk skor hasil Antutu Benchmark dari Aiku Z9 ini tembus di angka 800 ribuan. Jadi, buat main game di hape ini udah aman lah. Apalagi refresh rate-nya ini udah di 144Hz, jadi makin sat-sat dah. Ngomongin desain, Aiku Z9 ini merupakan penerus dari Aiku Z7 yang dirilis tahun kemarin. Dibandingkan sama generasi sebelumnya, Aiku Z9 ini gak cuma mengusung peningkatan dari sisi spesifikasinya aja. Melainkan hape ini juga ngebawa perubahan dari segi desain dengan tampilan yang serba flat. Dan punya motif warna serta juga modul kamera belakang yang lumayan lebar nih. Dan dibagian belakangnya ini juga terdapat emboss bertuliskan Aiku dibagian bawah. Lalu dibagian layar juga ada peningkatan nih. Yang mana layarnya ini lebih lebar ya dengan ukuran di 6,78 inch. Pake panel AMOLED dengan resolusi di 1,5K. Refresh rate-nya juga udah mulus banget di 144Hz. Dan punya tingkat kecerahan maksimalnya itu ada di 4500 nits. Jadi dipake dibawah terik matahari itu masih keliatan sangat jelas ya. Terus layarnya, ini juga udah mendukung fitur HDR10+. Dan layarnya ini juga udah dilapisi kaca pelindung Corning Gorilla Glass Victus. Dan terdapat juga sensor sidik jari atau in-display fingerprint scanner. Lalu ada juga sebuah punch hole di tengah atas layar yang menampung kamera selfie beresolusi 16MP ya. Terus di bagian belakangnya ini terdapat bump kamera yang cukup lebar nih yang diisi sama 2 buah kamera. Jadi si IQZ9 ini bawa kamera utama beresolusi 50MP dengan sensor LY-T600 yang udah dilengkapi juga sama OIS. Kamera satunya lagi itu lensa 2MP depth sensor. Sementara kamera selfie-nya itu gunain sensor 16MP yang mampu merekam video sampai resolusi 1080p di 30fps. Sedangkan buat kamera utamanya itu bisa merekam video hingga kualitas 4K di 30fps ya. Jadi kameranya ini juga bakal jadi nilai jual utama yang menarik banget. Karena sensornya yang dipakai itu udah muantep. Terus IQZ9 ini juga udah dual stereo dan juga masih ada slot microSD. Lalu buat suplai dayanya sendiri IQZ9 ini tuh punya kapasitas baterai jumbo di 6000 mah yang disupport sama pengisian cepat di 80W lewat port USB Type-C ya. Dimana klaim IQ itu mampu mengisi daya dari 0-50% cuman dalam waktu 20 menitan aja gokil gak tuh? Terus IQ juga nawarin 3 varian ada warna putih, hijau dan juga hitam nih. Jadi tinggal sesuaiin aja sama selera kalian. Nah terus buat harga IQZ9 5G ini kemungkinan bakal dijual di angka 4 jutaan juga. Dan menurut gue harga yang ditawarin sih menarik banget ya. Di harga 4 jutaan kalian udah bisa dapetin HP berchipset Snapdragon 7 Gen 3 dan juga kamera yang mumpuni. Apalagi layarnya juga udah bening parah di 144Hz. Jadi buat main game populer udah sat-sat. So buat kesimpulannya, di harga yang mirip-mirip menurut gue lebih unggul yang Infinix karena ada chip tambahan buat gamingnya. Terus ada edisi khususnya lengkap dengan aksesoris fun cooler dan juga aksesor lain buat main game. Lalu berbeda dengan IQ yang secara bawaan gak selengkap kayak Infinix GT 20 Pro? Nah jadi bingung kan? Coba deh kalian komen di bawah kalian tim IQ atau Infinix. Yaudah kita lihat nanti aja di tanggal perilisan 21 Mei nanti dan kita lihat aja siapa yang lebih banyak diburu. Oke mungkin itu aja video kali ini dan semoga aja bisa nambah wawasan bagi kita semua. Oke gue Arief undur diri. Assalamualaikum. Sub indo by broth3rmax